Hai guna konisit kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas tapi bergigit muka apa kan coba ya po nengok ditiru di rumah merupakan ya bagian handal yang harus melakukannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kancok 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 kok kancok iyalah kita akan berteman halo guys kita ketemu lagi di hari ini saya akan membuat vlog tentang pembuatan tempat duduk dari bambu kalau kecamatan payraman menyebutnya adalah penginan guys tapi sebelum itu guys kita pindahkan dulu guys sangkar ayam ini guys kalau kita lebih menyebutnya adalah kandang ayam atau ya nah begitulah sangkar ayam guys selamat menikmati guys 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 bahan yang kita gunakan untuk pembuatan penduduk dari bambu ini guys yang pertama adalah bambu itu sendiri guys bambunya kita potong menjadi empat bagian guys lalu yang kita perlukan adalah tiang untuk penyanggal bambunya guys aku setelah itu baru aku dan palu menjadi satu terima kasih pertama kita pilih bambu yang sudah dibagi itu guys dan pilih yang sesuai dengan kita potong tadi guys maaf video yang dipotongnya tidak ada guys terima kasih supaya bambu itu rapi guys kita pilih pilih dulu guys selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah itu guys pukul palu tersebut kepakunya guys rasakan dengan merata setelah mentok sekali guys selesaikan dengan baik terima kasih oke guys adegan ini jangan ditiru dimanapun anda berada guys hanya orang profesional saja yang bisa melakukan hal ini guys oke selagi menunggu pukul membangnya muka palu dengan pukulnya ya sama saja pokoknya palu dan pakunya dia pukul dengan merata kita lanjut saja ke adegan yang ini terlebih dahulu guys selamat menikmati lima 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 orang itu tak boleh lah tak baca makin baik tak baca ini bukan pembuatan tempat duduk dari bambu guys kita akan melihat pengupasan kelapa kami biasa menyebutnya nior ini mamang aku guys menghadesi jangan lupa makan pakai nasi adegan ini jangan ditiru di rumah guys berbahaya dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukannya guys mamang saya ini terbiasa melakukannya guys ini ada triknya guys mengupas kelapa ini guys ayunkan barang kalian di tengah lalu goyangkan sedikit guys ngisirkan sedikit dia akan mengupas guys jangan ditiru di rumah berbahaya bagi yang handal yang harus melakukannya setelah pengupasan dan kelapa selesai kita akan mengambil isi dalam kelapa itu guys air ketos kelapa dan kita akan parut kelapa ini guys tapi nanti selesai dikupas semua guys ini edisi acara ulang tahun ayam kami guys yang ketujuh tahun oh bukan oh bukan ini edisi cerah terima dipan dan sebagiannya guys juga kita bisa artikan ialah tempat tidur dipan dan sebagiannya guys masyarakat payrahman tidak menggunakan catering mereka lebih memilih memasak bersama sudah sudah belum belum lah ini yang membuat kekompokan yang harmoni tetapi sekarang ada juga catering di payrahman kalau tidak salah maaf kalau salah begitulah cerita hari ini kita akan lanjut lagi di part 2 dimana aku dan kamu menjadi satu ikatan cinta terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati